Satu lagi pohon mangga yang telah saya sambung akar hari itu. Ini akarnya. Dan dia telah berbunga dan berbuah hari itu. Tapi telah gugur. Mungkin telah diganggu oleh apa nama? Ayam-ayam yang berkeliaran di sini. Dan saya telah dapat satu ini. Dan kita akan ambil. Dan nanti kita akan sambung akar guna dengan pohon yang baru saya jumpa ini. Nah, rupa dia macam-macam ini. Oke, aku ambil tadi. Jadi selepas ini kita akan potong dan kita bersihkan. teruskan hukumin akar-ekar ini ke ruang. Oh ya, dia akan mengeluarkan akar yang baru. kemudian ini kita pendekkan lah. Tidak masalah. atasnya. So, inilah bentuknya. Ini kita jadikan akarnya akan kita sambung pada dahan tokomanga yang akan kita cangkuk. Oke. Lepas itu kita ambil tanah untuk masukkan ke dalam bayong ini ataupun plastik ini. Ambil tanah-tanah di bagian atas kerana tanah-tanah bagian atas itu mengunungi wajar-wajar asli. Saya putuskan di sini. Lepas sedikit kopi kita minum limau. Masalahnya nyawa saya runal. Masalahnya tidak apa-apa. Masalahnya tidak apa-apa buduh. Laki peningin aku tadi. nampak yang bakat sedikit. Sekarang sudah begini artinya dia tidak mendapat sudah makanan daripada ini. Jadi kita akan sambungkan akar ini di sini supaya daripada ini dia akan mendapat zat-zat daripada tanah yang telah saya letakkan dalam plastiknya. Kasih kikis ini semua. Kemudian ini akar yang tadi itu saya potong terima kasih. selamat menikmati 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 di big plastik dan apabila sudah keluar banyak akar-akar keluar baru kita potong kita bisa pisahkan dari pokok induk oke kawan-kawan saya harap kawan-kawan dapat menangkap cara bagaimana untuk sambung akar pada pohon mangga ini sebagai contoh pasal mungkin lebih baik kalau saya sambung ini pada pokok yang besar lah ini pasal ini pokok pun apa ini yang telah saya sambung saya kawin kemudian saya cangguk lagi ini cuma percobaan saya tapi cara dia sama saja kawan-kawan yang ada pokok mangga yang rendah-rendah dia punya apa pokok boleh mencoba dan pastikan juga yang tempat kita yang tidak sambung itu biarlah ini batang ini lurus ke atas jadi senang kita menyesuaikan akar ini dan untuk mengikatnya saya kira itu saja untuk perkongsian pada ini saya harap kawan-kawan dapat boleh mencobanya dan akhirnya saya ingin mengucapkan selamat maju jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati menikmati